selamat menikmati teman-teman Jajan Raja semuanya sekarang kita ada di Pantai Depok Jajan Raja Ovisial berkesempatan untuk meliput kegiatan Bhinneka Karate Dujo yang akan latihan fisik di Pantai Depok ini ikuti terus di petualangan Jajan Raja Ovisial bersama Uyuda dan Bhinneka Karate Dujo sampai ketemu nanti lagi-lagi teman-teman baik nah ini 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 udah simpe David nih apa kabar lama gak kelihatan lama gak kelihatan sehat sehat Alhamdulillah ini acaranya apa jadi P.Haji hari ini kita latihan fisik bersama teman-teman Bhinneka Karate Dujo habis itu kita makan bersama kebetulan kan teman kita oh siapa oh Mbak Reva ulang tahun ini Mbak Reva selamat ulang tahun Mbak Reva ini ulang tahun yang keberapa Mbak Reva 15 oh 15 apa ini pengharapannya julang tahun 15 ini make a wish make a wish banyak pacar enggak ya enggak ya rahasia rahasia udah oke ini Hano nih halo Hano ini Pak teman saya nih David dari Bali oh David dari Bali ya ini teman-teman jajan saya ofisial ini adalah proses pemasakan kerang apa ini Bude oh ini proses pemasakan kerang hijau ini dimasak apa Bude itu dimasak pedas manis oh ini dimasak pedas manis teman-teman wah nah ntar nih rasanya teman-teman menggunakan kayu bakar ini yang cakalang cakalang goreng cakalang bakar nanti ya Bude ya kita lihat proses yang piting ini bumbu cakalangnya baru dibumbu ini kepitingnya teman-teman iya nanti mau di sal siram oh mau di sal siram ini ya iya gas manis sal siram biar enggak anak-anak suka iya mantap sekali berapa kilo ini Bude kepitingnya ini tadi 3 kilo 3 kilo kepiting cakalangnya cakalangnya 3 kilo 3 kilo juga wah pesta kita nih awal itu dia kabur sudah sengayak nah sekarang di depan kita sudah ada Pak Heru Pak Heru sudah lama langganan di tempatnya warung makan Mbak Rani kebetulan sudah sekitar 12 tahun oh 12 tahun masih kecil oh gitu pastinya rasanya mantap Pak Heru ya mantap oke ini kebetulan juga anaknya ulang tahun ini Pak Heru ya iya oh Reva ulang tahun yang ke 15 semoga susah selalu Pak Heru ya buat Mbak Reva oke teman-teman seperti apa lagi keseruannya nanti setelah ini semua mateng dan kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Rani selaku pemilik warung makan Mbak Rani oh yang itu Mbak Rani oke kita masuk ke dalam itu masih berantakan ya Pak nah ini Mbak Rani masih berantakan baru bikin bumbu oh baru bikin bumbu untuk masak kepitingnya sama cumi oh gitu ya Mbak Rani iya untuk bumbu-bumbunya apa aja Mbak Rani ini ada bawang bumbay bawang merah bawang putih semua bumbu rempah-rempah oh iya ini teman-teman baru proses pengirisan bawang bumbay berdiri sejak kapan Mbak Rani 2011 2011 2011 ya bagi teman-teman jajan resek ofisial yang berkunjung ke pantai Depok jangan lupa nih mampir di warung makan di Mbak Rani kita lihat nanti keseruannya kalau sudah masuk teman-teman kita review lagi nah ini teman-teman kawasan pantai Depok disana kita lihat teman-teman dari Bineka Karate Dojo sedang latihan fisik teman-teman masih sepi banget nih teman-teman pantai Depok Yogyakarta tetap patuhi protokol kesehatan pakai masker selalu bawa hand sanitizer dan sering-sering lagi tangan teman-teman nah ini dia teman-teman jajan resek ofisial masakan Mbak Rani sudah jadi nih wih ini sepertinya cumi asam pedas nih teman-teman cumi asam pedas ini ada cumi goreng tepung udang goreng tepung ini cakalang bakar cakalang bakar dan tidak lupa sambal kecap dan ini sambal apa Bude? oh sambal tomat ya Bude ya wih istimewa teman-teman mari kita makan teman-teman mari kita makan wih ada lagi ini dia kepiting pedas manisnya jangan lupa teman-teman jika berkunjung ke pantai depok jangan lupa mampir di warung makan Mbak Rani nanti kontak persen ada di deskripsi ya teman-teman nanti saya kasih di deskripsi saya ini kerang hijaunya ini masa apa Mbak Rani yang kerang hijau oh kerang hijau saus tiram kolesterol kolesterol lebih enak ini teman-teman nah ini baru proses udang saus padang baru diproses mantep kita tunggu di meja makan sana teman-teman oh gitu oh ada cakangung juga teman-teman nanti kita review cakangungnya ya teman-teman jajan-jajan ofisial inilah dia keseruan dari karate bineka 7 atau bineka karate 7 saatnya mukbang makan besar teman-teman mantap mantap ya mantap mantap kali yang suka apa yang suka semuanya semuanya kecuali mereka senpai antonius haji namanya jajan receh spesial oke jangan lupa like komen dan subscribe teman-teman ini mbak megang mbak 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 lengkap ya ini mas ruli siapa apa jadi mas ruli menunya yang diambil nih jangan lupa sambalnya ya mas oke ini mas kepi cakalang bakarnya seluruh kok cuman single factor ini kok cuman apa ini oh mau ambil kerang ya oke nanti kita review teman-teman ini ini dari baru makan mbak Rani hmm hmm cuminya enak banget cumi asam manis hmm kita coba kangkung sama cakalang enak banget cakalang bakarnya enak banget teman-teman hmm jangan lupa datang ke rumah makan mbak Rani pandai depok nomor telepon nanti ada di deskripsi teman-teman ya jangan lupa like comment and subscribe jangan lupa like comment and subscribe teman-teman oke teman-teman jajan raja official dimanapun teman-teman berada disinilah keseruan kita di warung makan mbak Rani semoga kelak warung makan mbak Rani tambah sukses tambah laris manis mbak Rani kami tunggu kedatangan kedatangan yang kembalainan waktu oke nanti untuk nomor kontaknya mbak Rani sudah ada di deskripsi videonya teman-teman nanti bisa di cek di deskripsi videonya nanti kalau mau pesen-pesen dulu boleh sebelum anda berwisata kesini pesen dulu dari rumah nanti biar dibuatin biar lebih cepat yang mbak Rani yang istimewa apa mbak Rani untuk masa sekarang kepiting house padang kepiting saus padang biasanya cuma baladu cuma baladu lombok hijau untuk harga untuk masalah pandemi ini bagaimana insya Allah kami untuk harga tetap bersahabat kak kalau kalau untuk cumi juga sama ya untuk cari barangnya pesan gak mbak Rani enggak kami kan ada pasar ikan yang selalu menyediakan ikan-ikan fresh segar yang penting kakak koli dulu kami sediakan datangkan tendar menawibadi tindak dipok jadi lebih baik teman-teman sebelum anda kesini lebih baik untuk SMS atau telepon mbak Rani langsung supaya untuk konfirmasi supaya tidak kecelek biar lebih cepat terima kasih oke mbak Rani terima kasih ngobrol-ngobrolnya masakannya sungguh luar biasa mbak Rani amin terima kasih kak kami tunggu kedatangnya berikutnya jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe buat jajan nasi ofisial dan buat warung makan mbak Rani semoga sukses selalu amin amin